Patroli gabungan TNI Polri Dalam menghadapi pandemi virus corona dan menjalankan kebijakan pemerintah Polda Lampu menggelar persiapan patroli skala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 Ada pun kegiatan dilakukan selama masa pandemi virus corona, dimana 148 anggota gabungan TNI dan Polri akan dibagi menjadi 2 sif dengan jumlah 3 regu pada setiap sifnya Tim gabungan akan melakukan patroli di wilayah Bandar Lampung Kabupaten Pesawaran, serta Lampung Selatan Kabit Humas Polda Lampung Kompens Pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan, patroli ini juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas berkumpul selalu menggunakan masker dan membiasakan hidup bersih guna memutus mata rantai penyebaran corona di dalam kegiatan yaitu sekitar kota Bandar Lampung dan sekitarnya kemudian rute B itu adalah di wilayah Pesawaran dan rute C itu di wilayah Lampung Selatan tiga rute tersebut ya secara simultan secara bersama-sama kita melaksanakan dalam rangka untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat ya khususnya di Lampung saat ini kan tengah diberlakukan social distancing social distancing termasuk maklumat Kapolri tidaklah seseorang diperbolehkan keluar apabila ya artinya tidak ada tujuan artinya disini kita harus memperhatikan gimana sentra-sentra ekonomi yang ada yaitu dari mulai pasar ya kebutuhan ekonomi haruslah didukung nah kehadiran kita disitu untuk memberi rasa aman kepada warga masyarakat dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak berkumpul karena bagaimanapun juga kita harus menjaga dan memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini ini yang kita harapkan sekaligus kita membiasakan kepada warga masyarakat untuk menggunakan masker Roma Afriya Idam Kompas TV, Lampung kalau disusun atau ini mungkin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati